Karena puncak tertingginya orang sholatnya benar itu adalah akhlaqnya. Dari mana taunya? Quran surah ke-29, Al-Ankibut, ayat 45. Oke, ngaji ya? Supaya Quran itu muncul gitu. Kalau sholatnya benar itu, pasti terbebas dari dua sumber keburukan. Satu fahsyah, kedua apa? Mungkar. Keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsyah, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, LGBT, pornografi, pornoaksi itu fahsyah. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kalau sholatnya benar. Melakukan perbuatan itu. Mungkar perbuatan buruk yang diingkari oleh hati. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, korupsi, menipu, hoaks, curang dalam berbagai macam aspek kehidupan. Itu masuk mungkar. Karena ketika dikerjakan, hatinya mengingkari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.